Intro Assalamualaikum adik adik ketemu lagi dalam pelajaran ekonomi kali ini kita akan membahas tentang struktur pasar apa yang akan kita pelajari yang pertama tentang pengertian pasar fungsi pasar, bentuk-bentuk pasar jadi ada pasar barang, ada pasar jasa pasar menurut wujudnya pasar menurut luas wilayah kegiatannya pasar menurut hubungan pembeli-penjual menurut waktunya terus nanti ada pasar input pasar yang masih di dalam produksi jadi dia belum keluar kalau barang dan jasa berarti hasilnya sudah dapat, ini berarti prosesnya nanti ada pasar input SDA sumber daya alam ada SDM, sumber daya manusia ada model dan skill kewirausahaan atau keterampilan atau kemampuan nah kemudian tentunya kita akan bahas soal-soal oke, kemudian yang pertama pengertian pasar apa itu pasar? pasar adalah suatu tempat strategis yang digunakan oleh penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen untuk melakukan interaksi atau kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari jadi ada penjual, ada pembeli, ada interaksi itu namanya pasar jual-beli apa fungsi pasar? yang pertama tentang pembentukan harga ya nanti ada pasar persaingan sempurna di mana pembentukan harga itu ditentukan oleh pasar itu sendiri artinya ada kesepakatan antara penjual dan pembeli nah ini fungsi pembentukan harga yaitu pasar merupakan tempat dalam menentukan harga atau nilai suatu barang karena pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang saling tawar-menawar sehingga terjadi suatu kesepakatan harga nilai, barang, atau jasa jadi ada kesepakatan membentuk harga kemudian fungsi pasar yang kedua adalah fungsi distribusi artinya pasar memudahkan produsen dalam mendistribusikan suatu barang kepada konsumen atau pembeli secara langsung fungsi untuk mendistribusikan atau menyebarkan suatu barang kepada konsumen atau pembeli kemudian fungsi promosi artinya pasar sebagai tempat yang paling cocok bagi produsen dalam memperkenalkan atau mempromosikan barangnya kepada konsumen nah kemudian bentuk-bentuk pasar ya ada pasar barang dan jasa menurut wujudnya ada pasar konkret konkret itu maksudnya berwujud tidak sesuai tidak lewat maya tidak lewat online tapi berwujud pasar konkret adalah pasar di mana barang yang dijual-belikan benar-benar ada serta menjual pembeli bertemu secara langsung ciri-ciri pasar konkret transaksi dilakukan secara tunai atau cash barang dapat dibawa diambil saat itu juga barang yang diperjual-belikan benar-benar ada nyata penjual dan membeli bertemu secara langsung ini contohnya kayak di pasar-pasar tradisional pasar tradisional kemudian ada pasar abstrak apa itu pasar abstrak? yaitu pasar di mana barang yang diperjual-belikan tidak tersedia secara langsung serta antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung ini ciri-ciri pasar abstrak penjual dan membeli berada di tempat yang berbeda dan berjauhan jaraknya transaksi dilandasi saling percaya ini kelemahan pasar abstrak salah satunya adalah harus saling percaya jika tidak sering banyak terjadi penipuan barang yang diperjual-belikan tidak tersedia hanya di contoh saja jadi tidak berwujud cuma sampel atau contoh transaksi dilakukan dalam partai besar biasanya dalam bentuk grosir atau dalam partai besar kemudian pasar menurut luas wilayah kegiatannya ada pasar lokal pasar lokal itu berarti daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu dan pada umumnya menawarkan barang yang dibutuhkan masyarakat sekitar jadi lokal itu tempatnya pemasarannya tertentu kemudian ada pasar nasional yaitu pasar yang daerah pemasarannya menuruti wilayah suatu negara pasar ini menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut jadi ini sudah nasional kemudian ada pasar regional pasar yang daerah pemasarannya menuruti daerah beberapa negara dan wilayah tertentu pasar ini punya di bawah naungan wadah kerjasama regional atau kewilayahan atau wilayah misalnya kawasan Aftar ASEAN, Free Trade Area area perdagangan BPS ASEAN kemudian ada pasar internasional yaitu pasar yang daerah pemasarannya mencakup kawasan dunia pasar ini juga sama dengan pasar dunia karena menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh semua masyarakat dunia misalkan pasar kopi di Brazil pasar wool di Sydney pasar anggur di Perancis pasar teh di China atau Tiongkok dan lain-lain nah kemudian pasar menurut hubungan dan hubungan pembeli dan penjual ini yang sering keluar di UTPK yang pertama adalah pasar persaingan sempurna ya, Probeck Competition Market pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli jadi jiri-jirinya nanti banyak penjual dan pembeli kemudian barangnya homogen atau sejenis kemudian penjual mudah masuk pasar artinya izinnya enggak begitu ribet terus kemudian harga ditentukan oleh pasar harga ditentukan oleh pasar bukan oleh penjual, bukan oleh pembeli tapi ditentukan oleh pasar yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli ini harga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual dan pembeli maka ditentukan oleh pasar atau kesepakatan penjual dan pembeli nah ini kurva pasar persaingan sempurna ini sering keluar ini yang pertama jiri-jirinya garis P, D P itu berarti price D itu demand AR average revenue rata-rata penerimaan dan MR marginal revenue tambahan penerimaan itu satu garis jadi P nya adalah price atau harga D itu kurva demand kurva permintaannya AR itu berarti average revenue atau rata-rata penerimaan rata-rata penerimaan kemudian ada MR ya marginal revenue atau tambahan penerimaan itu satu garis lurus kemudian MC MC itu diatasnya AC ini sama dengan AC average cost atau biaya rata-rata atau average total cost sama saja nah kurvanya ingat bentuk P sama dengan D sama dengan AR sama dengan MR itu bentuk garis lurus kemudian M kemudian C AC ya AC di bawahnya ingat pasar persaingan sempurna nanti labanya ya dalam jangka panjang labanya normal ya bukan laba maksimum tapi labanya normal oke kemudian ini ciri-cirinya ciri-ciri pasar persaingan sempurna penjual pembeli bebas keluar masuk tanpa hambatan ya tidak ribet tidak ribet pengetahuan penjual dan beli tentang pasar sempurna jadi tahu harga itu harga ini sudah tahu penjual dan pembeli banyak barang yang diperjual berikan homogen atau sejenis ya misalkan jual beras sebelah jual beras disini jual cabai jual cabai jual sayur jual sayur di pasar-pasar terjual seperti itu namanya pasar persaingan sempurna harga ditutupkan oleh pasar atau tadi apa kesepakatan kesepakatan penjual dan pembeli kebaikan pasar persaingan sempurna ya tidak tidak memerlukan adanya iklan betul tidak tampak kegiatan saling menyaingi antara penjual tidak ada saingan jadi sama-sama laris mungkin disini antri cari yang disini disini antri cari yang disini atau misalkan harganya lebih murah yang sini karena tadi bisa ditawar adanya satu harga ya misalnya sudah sepakat antara penjual ini kepuasan konsumen maksimal karena bebas melakukan pilihan penjual keuntungan produsen maksimal karena bisa menjual barang sebanyak-banyaknya tapi nanti kalau pasar persaingan sempurna itu labanya disebut dengan laba normal ya biaya produksi minimum karena persaingan persaingan produsen jadi dia cuma menjualkan ya biasanya kelemahan pasar sempurna harga tidak bisa ditawar lagi jadi kalau misalkan sudah minimum tidak bisa ditawar lagi kalau misalkan penjualan ini bisa ditawar ya misalkan penjualnya banyak penjualan banyak misalkan kita membeli dalam jumlah banyak maka bisa ditawar kalau jual penjualan sedikit maksudnya ini pembelian sedikit tidak bisa ditawar lagi konsumen tidak bisa memilih barang lain karena semua barang sejenis atau homogen ya hampir apa sama ya homogen terus kemudian ada pasar persaingan tidak sempurna ya imperfect competition market pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar dimana jumlah pembeli tidak sebanding dengan jumlah penjualnya jadi pembeliannya banyak penjualnya kadang satu atau beberapa atau ya bisa dihitung kecuali monopolistik ya nanti sehingga pasar dikuasai oleh satu atau beberapa penjual saja atau sebaliknya dikuasai oleh satu atau beberapa pembeli saja ya bentuk pasar persaingan tidak sempurna yang pertama monopoli ya dari kata mono mono itu satu poli itu artinya penjual nanti ada soni mono soni soni itu berarti pembeli misalkan monopsoni berarti satu pembeli ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna untuk monopoli pasar monopoli adalah pasar yang dikuasai sepenuhnya oleh satu penjual ciri-ciri monopoli antara lain terdapat satu penjual dan banyak pembeli seperti pertamina yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari pertamina terdapat satu penjual banyak pembeli harga ditentukan sepihak oleh penjual dalam hal ini oleh pertamina dan pemerintah tidak ada barang lain yang dapat menggantikan barang yang dijual belikan dengan sempurna ya PLN pertamina tidak bisa tidak bisa pilihan lain tidak ada ada halangan yang kuat bagi penjual baru untuk masuk pasar izinnya ribet izinnya ribet ini kurva pasar persaingan monopoli dilihat dari kiri atas AR ke bawah tadi kalau kurva pasar persaingan sempurna itu lurus ya P sama dengan MR sama dengan AR sama dengan D kalau ini kesini ya AR nya AR sama dengan D kemudian MR ke bawah terus kemudian MC di atas AC nya di bawah nanti MC ketemu MR ini MR sama dengan MC itu ketemu laba maksimum nah kemudian MC ketemu AC disini itu minimum atau efisiensi tertinggi MC sama dengan AC terjadi efisiensi tertinggi ini posisi laba posisi laba itu ketika P ini P ini P Aksen tapi kalau nanti P Aksen harga setelahnya turun berarti posisi rugi oke kemudian kebaikan pasar monopoli antara lain industri-industri yang berkembang banyak yang bersifat monopoli ya biasanya kalau industri yang berkembang banyak yang bersifat monopoli karena tidak ada saingan nah dia itu bisa menentukan harga se perhitungan mereka biasanya tidak ada campur tangan dari masyarakat sekitar jadi harus tertuju pada produsen penentuan harganya mendorong untuk adanya inovasi baru agar tetap terjaga monopolinya karena sifatnya manusia mungkin bosan atau apa harus kreatif mungkin monopoli tidak akan mungkin timbul perusahaan perusahaan yang kecil sehingga perusahaan monopoli akan semakin besar ini kelebihannya jadi besar 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 kelemahan pasar monopoli ini timbul ketidakadilan karena keuntungan banyak dinepati oleh produsen nah untung negara kita itu sesuai dengan pasal 33 UUD 45 mengatakan sumber daya alam yang vital dikuasai negara untuk kemakmuran rakyatnya walaupun dikuasai produsen dalam negara tapi nanti kembali lagi ke rakyatnya harusnya ya pasal ini bagus banget diperhatikan tapi kadang mungkin masih jauh dari idealita kadang malah dinikmati oleh pejabat-pejabat kemudian tidak efisiennya biaya produksi karena perusahaan monopoli tidak memanfaatkan secara penuh penghematan ongkos produksi atau sering disebut dengan pemborosan karena mungkin ya mentang-mentang tidak ada saingan gak apa-apa dan keuntungannya mungkin maksimal kemudian konsumen merasa berat karena harus membeli barang dengan harga yang sangat tinggi ya di perusahaan monopoli itu karena tidak dilibatkan yang menentukan harga adalah produsen atau pemerintah adanya usur eksplosisi terhadap konsumen dan pemilik faktor produksi nah ini contoh pasar monopoli Pertamina PT POS Indonesia PLN masuk situ kalau telekom sekarang sudah ada saingan dulu telekom termasuk pasar monopoli tapi sekarang sudah ada XL sudah ada Indosat sudah ada Tri itu sudah bukan monopoli lagi kemudian pasar dua poli dua berarti dua poli tadi apa penjual berarti dua penjual pasar menawarkan suatu barang yang dikuasai oleh dua penjual atau dua perusahaan contoh penawaran minyak pelumas yang dikuasai Caltech dan Pertamina ciri-ciri dua poli terdapat dua penjual dan banyak pembeli harga ditutupkan sepihak oleh kedua penjual terus ada pasar oligopoli oligo itu beberapa jadi kalau dua poli dua penjual kalau oligo itu beberapa beberapa penjual kata kuncinya tapi banyak pembeli beberapa perusahaan menguasai pasar saling mempengaruhi satu sama lain menyebabkan perusahaan harus mengambil keputusan secara hati-hati dalam mengubah harga mengubah desain produk atau mengubah teknik produksi contohnya penawaran sepeda motor yang dikuasai beberapa perusahaan diantara Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki jadi antara antara produsen satu dengan produsen lain itu saling mengkait karena kalau berubah misalkan pelek ukurannya harus sama antara Kawasaki dengan Yamaha kalau beda-beda nanti tentunya banyak yang merugikan konsumen harus ke bengkel Yamaha harus ke bengkel Suzuki padahal motornya jenisnya bebek misalkan sama-sama bebek tapi kok peleknya berbeda-beda maka harus ada mempengaruh satu sama lain antara produsen nah ini kurva yang sering keluar di UTBK yaitu kurva oligopoli tadi sudah kita belajar kurva pasar persaingan sempurna terus ada kurva pasar monopoli sekarang oligopoli oligopoli itu ciri-cirinya patah ini ciri-ciri pasar oligopoli terdapat banyak pembeli di pasar tapi terdapat beberapa penjual saja hanya ada beberapa penjual tadi benar produk yang dijual bersifat heterogen terdapat hambatan untuk masuki pasar bagi perusahaan baru ingat ribet adanya saling tergantungan antara produsen satu dengan produsen lain penggunaan iklan sangat intensif sangat dipengaruhi iklan nah ini menggambarkan kalau suatu perusahaan mempunyai oligopoli itu misalkan penjualan dengan promosi nah terus ini banyak yang mungkin membanting harga antara produsen satu dengan yang lain ini kurvanya kayak curam ini biasa mungkin ada iklan biasa kemudian sini ada yang membanting harga maka berpengaruh terhadap produsen lain nah ini kebaikan oligopoli industri-d industri oligopoli bisa mengadakan inovasi dan penerapan teknologi baru dengan yang paling pesat berlomba penemuan proses produksi baru dan penerimaan ongkos produksi lebih mampu menyediakan dana untuk pengembangan dan penelitian intinya harus kreatif siapa yang kreatif nanti konsumen melihat dan kadang menjadi acuan untuk dibeli oleh konsumen adapun kelemahannya kemungkinan adanya keuntungan terlalu besar yang dimiliki produsen tidak efisien karena produsen tidak beroperasi pada biaya rata-rata yang minimum jadi kalau produsen tidak beroperasi akan mengalami ketidak efisienan kemungkinan adanya eksploitasi konsumen maupun buruh konsumen dituntut untuk baru baru terdapat kenaikan atau invasi yang menurunkan masyarakat secara makro contoh pasar oligopoli rokok mobil motor termasuk oligopoli kemudian pasar monopolistik apa pasar monopolistik ada monopoli ada monopolistik kalau monopolistik adalah pasar dimana terdapat banyak produsen atau penjual yang menjual produk yang sama tetapi dengan berbagai macam variasi ingat banyak penjual juga banyak pembeli tapi disini produknya sama tetapi variasi atau mutunya berbeda contoh produsen elektronik handphone smartphone laptop kemudian mie kemudian pasta gigi sampo itu kan sama-sama penjualnya banyak sama-sama mie sama-sama pasta tetapi kualitasnya variasinya berbeda ini ciri-ciri monopolistik terdapat banyak produsen dan banyak pembeli produk yang dijual belikan homogen tetapi dengan berbagai variasi atau terdiferensiasi terdiferensiasi atau berbeda kualitas nah ini kurvanya kurva monopolistik ini mirip dengan tadi ya pasar monopoli kalau oligopoli dia patah nah dinget-dinget patah kalau monopoli maupun monopolistik itu dari kiri atas ke kiri atas ke kanan bawah D nya atau permintaannya kemudian MR nya di bawah D kemudian MC ya MC di atas nah bidanya disini MC nya tidak melengkung ya tadi kalau pasar persaingan tidak sempurna monopoli kan MC nya melengkung ini MC sini AC ini lurus MC nya lurus atau marginal cost nya nah kemudian kebaikan pasar monopolistik konsumen memiliki banyak pilihan barang produsen dapat menentukan harga sendiri-sendiri dalam satu pasar karena tidak ada persaingan masing-masing monopolistik mempunyai keuntungan sendiri-sendiri karena memiliki pasar konsumen sendiri dia punya langganan sendiri-sendiri nah kemudian kelemahan dari pasar monopolistik tidak efisiennya produksi karena produsen tidak berproduksi dengan biaya rata-rata minimum jadi AC berarti tidak ketemu MC terlalu banyak perusahaan kecil jadi saingannya semakin banyak konsumen masih harus membayar harga pokok yang lebih tinggi dari biaya produksi untuk menghasilkan produk tersebut ini contoh pasar monopolistik yaitu ada perusahaan sampo pasta gigi deterjen dan lain-lain kemudian pasar menurut waktunya ada pasar harian seperti setiap hari kayak pasar beringejo pasar kudian pasar ngamping itu pasar harian ada pasar mingguan setiap minggu sekali pasar senen pasar minggu pasar rebuk setiap rebuk pasar minggu setiap minggu ada pasar bulanan setiap bulan sekali misalkan di sekitar pabrik atau banyak karyawan yang apa membutuhkan ada pasar tahunan setiap tahun sekali seperti pekan raya jakarta kalau di daerah-daerah ada pasar romadun setiap romadun sekali nah kemudian ada pasar input ya pasar input berarti berkaitan sama pasar faktor produksi ini berkaitan sama pasar faktor produksi nah faktor produksi kan ada dua ada faktor produksi asli sama turunan kalau asli berkaitan sama sumber daya manusia sama sumber daya alam turunan berkaitan sama skill keahlian manajemen keahlian mengelola keahlian untuk mengendalikan karyawan itu skill keahlian punya bakat menjahit memasak itu keahlian dan modal kemampuan memiliki harta atau uang ini faktor-faktor produksi seperti tanah tanah itu berarti sumber daya alam tenaga kerja SDM model input kewirausahaan berarti skill entrepreneur dan lain-lain oke langsung kita menuju ke soal-soalnya oke dan lain-lain